Guys, kali ini saya coba membagikan tip nih untuk yang punya sepeda rimnya belum ini kita akan membleeding sistem hidrolisnya supaya bisa pakem kembali ya bahan-bahannya cuma sederhana dan murah cuma dibutuhkan 2 alat suntik, kemudian minyak rimnya kita pakai Johnson karena bahannya mineralnya, jadi untuk pembelian 2 buah suntikan ini sudah dilengkapi dengan selangnya ya, jadi ini yang gak ada jarumnya ini bisa didapatkan dimana aja, mau online, mau beli di tempat suntik tinta juga ada tinta ya, ada cukup merah ya, satunya ini 5 ribu ini saya beli, kemudian Johnsonnya ini ya sekitar 13 ribu untuk 50 milik oke ya, tapi ini ada sedikit yang harus dimodifikasi di alatan suntik ini supaya bisa masuk ke tempat minyaknya dan di kalipernya oke, saya tunjukkan ya ini saya buka dulu oke untuk satunya ini yang perlu kita modifikasi ini adalah ujungnya ya ujungnya ini kita masukkan potongan dari selang kita masukkan, terus kita potong lepas saja jadi nanti gunanya untuk masuk ke tempat minyaknya oke, kemudian kemudian modifikasi satu lagi kita butuhkan selang ini kita masukkan ke tempat pulpen yang sudah gak terpakai kita potong jadi jadinya seperti ini ya nah oke ya pipanya kita masukkan ini kita cuma butuhkan tempat pulpen ini deratnya ya jadi ini kita masuk ini nanti supaya bisa masuk ke kaliper jadi minyaknya nanti kita suntikan lewat kaliper melalui bekas pulpen yang sudah kita masukkan selang ini kita hanya butuh deratnya saja oke, kita coba langsung ke sepedanya ya yang harus kita lakukan pertama kali kita harus buka tutupnya dulu ini ya kita buka dulu tutupnya oke seperti itu ini kalau sudah terbuka kita masukkan alas suntiknya kita masukkan sampai kencang ya sampai kita putar dia supaya pas di deratnya oke, seperti ini oke, ini untuk yang atas ya untuk yang bawah kita juga harus buka nah baut kalipernya oke, ini kita baut kalipernya kita buka dulu nah ini kita buka aja ya baut di kalipernya kemudian kita masukkan alat yang sudah kita bikin tadi ke kaliper ini kita kencangkan sampai kencang ya ini hasilnya seperti ini ya ini masuk ke kalipernya nanti mineralnya joncon mineralnya tadi baby oilnya ya baby oilnya nanti kita masukkan lewat sini kemudian di atas nanti seperti ini ya oke ya yang ini kita cabut aja yang ini kita cabut aja nih oke tutup seperti ini ya jadi untuk gadangnya kita lepas karena kita suntikkan dari bawah oke ya oke, untuk baby oilnya kita masukkan sekitar 30 ml ya kita coba 30 ml kemudian kita coba suntikkan ke sistem hidrolisnya kita masukkan seperti ini ya nanti kita masukkan seperti ini kemudian kita suntikkan nanti kita lihat di situnya akan terisi ya oke kita coba kita suntikkan oke, kita mulai suntikkan pelan-pelan pelan-pelan supaya tidak tumbah nah, kita lihat ya nah itu sudah mulai terisi ya sudah mulai terisi ini kita kita keluar masukkan sampai gelembung-gelembungnya tidak ada tidak ada gelembung kita tutup ini baru kan kita akan tutup untuk di kalipernya ya pakai bautnya ya kita tutup tutup kalipernya oke kita kencangkan oke, kalau semua sudah dikencangkan kita coba nah oke, rim sudah akan kembali ya oke, cukup dengan moda dua suntikan dan baby oil ya jadi untuk minyak rim kita bisa gantikan menggunakan baby oil oke, sekian dulu selamat menikmati selamat menikmati